246. Tangan giyok dengan lembut meraih Longchen. Chu Yao memberitahunya, biarkan aku melakukannya. Kau selalu melindungiku. Beri aku kesempatan untuk berdiri di depanmu juga. Melihat kelembutan lembut di mata Chu Yao, Longchen menegang dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu baik hati untuk ini. Biarkan aku yang menanganinya. Dia mengerti karakter Chu Yao. Dia terlalu lembut untuk ini. Melakukan sesuatu seperti ini pasti akan sulit baginya untuk ditanggung. Akan lebih baik baginya untuk melakukannya. Sekarang, dia sudah tidak peka terhadap beban membunuh orang lain. Tidak, Longchen. Di Istana Skywood, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku akan melindungimu selamanya. Karena janji itu, saya berkultivasi dengan sekuat tenaga. Saya tahu bahwa kultivasi adalah jalan tanpa mundur, dan saya tahu bahwa Anda pasti memiliki kesulitan pribadi Anda sendiri untuk melangkah ke jalan ini. Yang saya butuhkan hanyalah agar Anda membiarkan saya tinggal bersama Anda. Tidak masalah ke mana Anda pergi. Bahkan jika Anda harus melangkah ke neraka, saya akan selalu mengikuti Anda. Karena ini adalah jalan tanpa jalan mundur, pada akhirnya tanganku pasti akan berlumuran darah. Dan bahkan jika tanganku harus berlumuran darah dan menjadi ratu iblis tanpa ampun, aku tidak akan ragu. Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan mengulurkan tangannya. Selain Huayu, semua orang mengangah. Pasak kayu yang mengikat tetua Sekte Blutnet menjadi hidup. Titik tajam tumbuh dari kepala mereka, menusuk ke arah tetua Sekte Blutnet. Meskipun kurungan ini hanya terbuat dari kayu, mereka ditutupi dengan runeh. Ketajaman mereka menyebabkan tetua penempaan tulang itu merasakan hawa dingin yang sedingin es. Bunuh, teriak Cuyao ringan, tiba-tiba mengepalkan tangannya. Tiga duri tajam menembus dahi ketiga tetua Sekte Blutnet seperti kilat, segera membunuh mereka. Hati setiap orang bergetar, tiga ahli penempaan tulang telah meninggal begitu saja. Wajah Cuyao pucat, dan Longchen buru-buru memeluknya, mendukungnya. Dia sangat tersentuh, juga malu. Suaranya mengandung sedikit celaan saat dia berkata, Mengapa kamu harus memaksakan dirimu begitu keras? Jika tebakan Longchen benar, ini adalah pertama kalinya Cuyao membunuh seseorang. Baginya untuk membunuh tiga orang sekaligus, dan semua ahli penempaan tulang, jelas merupakan dampak yang sangat besar baginya. Jika kamu rela menodai tanganmu dengan darah untukku, maka aku juga bisa melakukan hal yang sama untukmu. Meski wajahnya pucat, suara Cuyao masih tegas. Tangannya membelai wajah Longchen. Melihat tekat di wajah Cuyao itu, Longchen sangat tersentuh. Dicintai oleh seseorang adalah berkah luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hei, itu sudah cukup. Rapikan diri anda dan kembali ke apa yang seharusnya anda lakukan. Jika kau ingin bersikap penuh kasih sayang, akan ada cukup waktu setelah pertarungan selesai. Hua Yu tersenyum. Cuyao memerah, tapi dia masih belum bisa berpisah dengan Longchen dulu dan terus memegang tangannya. Ayo, mari kita pergi menemui ayah. Longchen menarik Cuyao ke Longtian Xiao. Oh, Little Snow juga bergegas ke samping mereka. Oh, Little Snow sudah sangat besar sekarang. Baru sekarang Cuyao menyadari bahwa Little Snow telah menjadi lebih menakjubkan dari sebelumnya, dan dia memeluk kepalanya dan memberinya ciuman di kepala. Sesampainya di samping Longtian Xiao, Cuyao sedikit memerah dan dengan malu-malu menyapa. Yao R menyapa paman. Paman apa? Kedengarannya aneh. Kamu seharusnya memanggilnya ayah jadi kamu tidak perlu mengubahnya nanti, tawa Longchen dengan nakal. Cuyao segera memerah seperti apel, tapi matanya masih gembira. Bibirnya tergagap beberapa kali, dan dia akhirnya berhasil berteriak. Ayah, Longtian Xiao tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus, bagus. Ayah benar-benar senang melihatmu dewasa. Ayo, ayo minum sedikit. Longchen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ayah, aku tidak bisa melakukannya kali ini. Saya masih memiliki banyak saudara yang menunggu saya di sisi saya. Setelah tinggal di medan perang begitu lama, Longtian Xiao secara alami memahami maksud Longchen. Menepuk bahunya, dia berkata, Oke, kalau begitu kami akan menunggu sampai setelah kemenanganmu untuk kembali. Ibumu juga merindukanmu. Longtian Xiao tahu Longchen dan Chu Yao juga memiliki beberapa kata untuk diri mereka sendiri. Dia membawa pasukannya kembali ke kota. Saat ini, sebagian besar orang sudah dievakuasi, dan sudah waktunya bagi mereka untuk mundur juga. Setelah Longtian Xiao pergi, Longchen menghela nafas dan bertanya pada Chu Yao. Chu Yao. Apakah kamu ingin pergi ke medan perang bersamaku? Chu Yao tersenyum tipis. Untuk saat ini, saya tidak bisa. Saya ingin menunggu sampai favorit musuh muncul sebelum saya dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Apa yang disukai? Longchen belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tuanku berkata favorit diberkati oleh surga, para jenius ditakdirkan untuk bangkit. Yang disukai adalah, saya mendengar bahwa mereka semua adalah ahli yang tiada taranya. Setelah mengatakan bagian terakhir itu, ekspresi Chu Yao menjadi sedikit tidak wajar. Longchen terkejut sekaligus senang, memegang tangan Chu Yao, dia bertanya. Lalu apakah itu berarti kamu juga disukai? Chu Yao dengan malu-malu menganggupkan kepalanya, benar-benar membuat Longchen senang. Dia memeluk dan mulai memutarnya. Haha, Yao R, kamu terlalu luar biasa. Chu Yao memegangi leher Longchen, dahinya menempel di dahinya. Melihat betapa bersemangatnya dia, dia tertawa. Saya pikir anda akan kecewa mendengar berita ini. Mengapa saya harus kecewa? Longchen tidak bisa membantu tetapi terganggu. Bukankah dikatakan bahwa pria yang kuat tidak suka wanita mereka lebih kuat dari mereka? Tanya Chu Yao. Yah, secara teknis kamu masih belum menjadi wanitaku. Bagaimana kalau kita memperbaikinya dan menjadikanmu wanitaku, dan kemudian kita akan tahu apakah aku akan menyukainya atau tidak? Longchen tertawa nakal. Rona merah mempesona muncul di wajah cantik Chu Yao, dan dia menatap Longchen dengan memikat. Selama kamu mau, Yao R akan menjadi milikmu kapan saja. Jantung Longchen melonjak, dia benar-benar salah perhitungan. Dia terlalu terbiasa bercanda dengan Tang Wan R. Chu Yao tidak sama dengan Tang Wan R, leluconnya benar-benar dianggap serius olehnya. Longchen buru-buru berkata, Kita tidak bisa terburu-buru untuk saat ini. Sebagai kultifator, kita tidak bisa melakukan itu sebelum mencapai alam siantian. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk mencapai siantian. Hei hei, jadi kamu benar-benar tahu. Yao R hanya menggodamu. Ekspresi mempesona muncul di wajah Chu Yao. Yao R, kamu telah rusak. Anda tidak perlu menjelaskan, pasti Hua Yu yang mengajarimu ini. Longchen bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu pasti Hua Yu. Hei hei, Saudari Hua berkata bahwa wanita tidak boleh terlalu lembut, jika tidak, mereka akan diintimidasi dan diabaikan oleh pria mereka. Meskipun saya tidak takut diintimidasi, saya takut suatu hari nanti Anda meninggalkan saya. Jadi saya harus mengikuti Saudari Hua dan mempelajari beberapa hal. Chu Yao agak khawatir. Longchen ketakutan. Apa yang dia pelajari dari wanita itu? Dia lebih baik tidak belajar trik apapun terhadap saya. Dia buru-buru berkata, Yao R, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku paling menyukaimu saat kau lembut dan lembut. Sungguh, aku tidak akan mengubahmu sama sekali. Betulkah? Saudari Hua berkata wanita itu seperti piring makanan, dan begitu seorang pria makan cukup, dia akan bosan dengan rasanya. Jadi kami harus mengubah diri kami beberapa kali untuk mempertahankan orang-orang kami, kata Chu Yao dengan gugup. Keringat mulai menetes dari wajah Longchen. Seperti yang dia duga, Saudari Hua itu benar-benar seorang fiksen tua. Jelas bukan hal yang baik bagi Chu Yao untuk tinggal di sampingnya terlalu lama. Dia langsung mengubah topik pembicaraan. Yao R, bisakah kamu memberitahuku apa artinya disukai? Guru berkata bahwa favorit dilahirkan dengan takdir karma dan diberkati dengan sedikit keberuntungan karma. Mereka sangat kuat sehingga mereka tidak tertandingi dalam alam yang sama, jelas Chu Yao. Mendengar penjelasannya, Longchen langsung memikirkan seorang pria pembawa busur. Monian yang telah membunuh ratusan murid korup dengan satu panah juga pasti disebut favorit. Yao R, apa sebenarnya artinya, tak tertandingi dalam dunia yang sama, tanya Longchen. Alam yang sama mengacu pada siapapun dalam ranah utama yang sama. Dengan kata lain, meskipun saya hanya berada di ranah transformasi tendon awal, sebagai favorit, tidak ada orang yang berada di level yang sama dengan saya dalam ranah transformasi tendon, bahkan seseorang di puncak transformasi tendon tidak cocok untukku. Chu Yao mengatakan itu dengan agak malu-malu. Kata-kata seperti itu benar-benar sombong. Tapi itu bukan kata-katanya, itu kata-kata tuannya. Longchen benar-benar terpanah. Selama favorit telah mencapai tahap awal, mereka tidak akan tertandingi di ranah itu. Itu benar-benar menakutkan. Tapi kemudian memikirkan ketiga tetua sekte Blutnet itu, mereka akan memaksanya untuk menggunakan Split the Heaven, namun, Chu Yao telah menggunakan satu gerakan untuk menaklukkan mereka sepenuhnya. Ada perbedaan yang pasti di antara mereka. Kalau begitu Yao R, tingkat berapa spirit rutmu, tanya Longchen tiba-tiba. Akar roh favorit tidak dibagi menjadi tingkatan. Mereka dapat dihitung sebagai varian spirit roots, jelas Chu Yao. Selain nilai perunggu, perak, emas, dan emas gelap, ada juga varian spirit root. Orang-orang dengan akar roh seperti itu diberkahi dengan kendali bawaan atas jenis energi tertentu. Hadiah Chu Yao adalah energi kayunya. Namun, dia benar-benar berbeda dari kultifator kayu biasa. Energi kayunya telah melampaui klasifikasi lima elemen dan saling menekan. Dia tidak takut api membakar kayunya. Sebenarnya, kayunya akan dengan mudah memadamkan api. Itu adalah aspek yang paling menakutkan dari varian spirit roots. Tidak heran kayu yang dipadatkan Chu Yao bahkan lebih keras dari bajah. Bahkan ahli penempaan tulang tidak dapat lepas dari genggamannya. Tapi sebenarnya, para tetua itu tidak bisa dianggap sebagai ahli penempaan tulang sejati. Paling-paling, mereka hanya bisa dianggap memiliki alam kosong. Tapi meski begitu, mereka mungkin bisa menekan siapapun dari biara yang berada di bawah puncak transformasi tendon. Tidak heran jika favorit dikatakan tak tertandingi dalam ranah yang sama. Dan dia sekarang menyadari bahwa serangan Monian yang dia lihat sebenarnya hanyalah puncak gunung es. Longchen, tidak peduli seberapa kuat aku, aku akan selalu berada di sisimu. Aku akan selalu menjadi Yao Ermuh. Chu Yao dengan lembut menyandarkan dirinya ke pelukan Longchen, kepalanya bergesekan dengan dadanya. Longchen dengan lembut membelai rambut panjang Chu Yao, dia tertawa. Apakah kamu takut kekuatanmu akan membuatku kehilangan kepercayaan diriku? Hei, jelas tidak. Aku akan menjadi lebih kuat sehingga aku bisa melindungimu. Meskipun itu yang dia katakan, di dalam dia mengerutuh. Saya pasti perlu menjadi lebih kuat. Saya harus memadatkan Aliot Star itu secepat mungkin, jika tidak, saya akan benar-benar dikalahkan oleh semua orang. Begitu dia kembali ke medan perang, dia pasti harus memenggal lebih banyak kepala mereka dan mendapatkan lebih banyak poin. Kalau tidak, dia benar-benar harus mengandalkan Chu Yao untuk melindunginya di masa depan. Setelah berbicara beberapa menit lagi, dia tahu dia harus kembali ke stasiunnya. Dia tidak bisa membantu tetapi khawatir untuk semua orang. Adapun Chu Yao, dia belum berpartisipasi dalam pertempuran dulu. Kemunculan Chu Yao yang tiba-tiba memberinya kejutan yang menyenangkan, tetapi juga memberinya perasaan mendesak. Keinginannya akan kekuatan tumbuh semakin besar. Itu karena Chu Yao mengatakan dia hanya akan pergi berperang setelah favorit jalur rusak muncul juga. Dengan kata lain, jalur rusak juga memiliki seorang favorit, dan sangat mungkin mereka memiliki lebih dari satu. Namun, itu membuat Long Chen sedikit penasaran. Mengapa Mon Yan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran pemanasan, tetapi Chu Yao tidak? Apakah mereka tidak sama? Long Chen bergegas kembali ke posisinya. Dia melihat bahwa Tang Wan Er dan yang lainnya saat ini masih dalam posisi bertahan, dan semuanya masih sangat teratur. Mereka mungkin belum mengalami pertempuran besar. Tiba-tiba, sejumlah besar murid korup menyerang. Melihat para murid biara, mereka meraung dan melancarkan serangan. Long Chen baru saja akan bergegas ketika dia berhenti. Dia malah menemukan tempat tersembunyi untuk menonton. Dia ingin tahu bagaimana semua orang akan bertarung dalam keadaan ini. 247. Sejumlah besar murid korup yang muncul menyebabkan ledakan kegugupan Tang Wan Er, tapi dia dengan paksa menekannya. Besiaplah untuk bertarung. Tang Wan Er berdiri di depan pasukan mereka. Semua orang mengeluarkan senjata mereka, bersiap untuk menghadapi mereka secara langsung. Long Chen menggelengkan kepalanya saat dia melihat dari kejauhan. Ketika dua pasukan bentrok secara langsung, akan lebih baik mengambil inisiatif. Itu bukan hanya taktik strategis, tetapi taktik psikologis. Mereka yang mengambil inisiatif lebih dulu semuanya akan memiliki keunggulan mental yang akan meningkatkan moral mereka. Jika Long Chen hadir, maka begitu mereka bergegas, dia juga akan melancarkan serangan. Dia akan segera melepaskan ketegasannya, tidak membiarkan orang lain menekan mereka dengan cara itu. Peperangan semacam itu ada hubungannya dengan temperamen Long Chen. Kesombongan di dalam tulangnya menolak untuk membiarkan dia menundukkan kepalanya kepada siapapun. Tapi Long Chen belum melakukan apa-apa. Dia hanya terus menonton. Lebih dari 1.500 murid korup muncul di depan. Namun, Long Chen tahu bahwa mereka semua hanya kelas 2. Meskipun mereka ganas, ketika sampai pada kemampuan bertarung yang sebenarnya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan murid biara. Jadi meskipun kedua belah pihak memiliki jumlah pasukan yang hampir sama, selama para murid biara dapat menekan rasa takut mereka, murid-murid korup ini jelas bukan tandingan mereka. Poin utamanya adalah bahwa Long Chen tidak hadir di antara mereka, dan itu merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Namun, itu juga cara paling optimal untuk meredam mereka. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak mungkin mereka bisa selamanya melindungi semua orang di samping mereka. Jadi seseorang harus berjuang untuk hidup mereka sendiri. Bunuh Orang di depan para murid korup adalah pria jangkung yang tampak sangat jahat. Dengan teriakan marah, dia membawa parang berwarna darahnya menebas Tang Wan R. Serahkan orang ini padaku, Gu yang bergegas ke samping Tang Wan R. Rune menyala di sekujur tubuhnya saat dia memukulkan tinjunya ke orang itu. Tubuh fisik Gu yang sangat kuat. Dengan Rune yang mendukungnya, tinjunya seperti baja, dengan kejam menghantam parang orang itu. Orang itu juga kuat secara fisik, seseorang yang berspesialisasi dalam kekuatan kasar. Dia mulai bertarung dengan senit melawan Gu yang. Pada saat ini, murid korup lainnya sudah bergegas. Mereka semua membawa senjata mereka dan menebas. Untuk beberapa alasan, ketika musuh-musuh ini menyerang sedekat ini, Tang Wan R. malah menjadi tenang. Mungkin baginya, begitu kegugupannya mencapai puncaknya, itu justru akan membuatnya tenang sepenuhnya. Kekuatan spiritualnya menyapu barisan musuhnya. Dia segera menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki tiga murid inti lebih banyak dari mereka. Bentuk formasi, bertahan dan serang sebagai satu kesatuan, teriak Tang Wan R. Itu adalah sesuatu yang telah dilatih Long Chen sebelumnya. Ketika kekuatan kedua belah pihak sangat mirip, lebih baik membentuk regu yang berisi anggota yang lebih kuat dan lebih lemah. Akan ada beberapa yang bertugas menyerang, dan beberapa bertugas bertahan. Itu akan meningkatkan kemampuan tempur kolektif mereka. Bahkan saat dia berteriak, dia menyerbu, bila angin di tangannya menebas murid inti korup. Boom! Kali ini, Tang Wan R. tidak lagi merasa was-was. Yang tersisa dalam pikirannya hanyalah membunuh lawan-lawannya, dan dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Pedang di tangan murid inti korup itu langsung hancur di bawah bilah angin Tang Wan R, dan dia dikirim terbang. Duri angin kencang, Tang Wan R. tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Tangan kirinya terlempar keluar, dan panah yang terbentuk dari energi anginnya ditembakkan langsung ke jantungnya. Panah angin yang mengandung kekuatan rahasianya bahkan lebih keras dari baja biasa. Lawannya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan, langsung sekarat. Long Chen tersenyum setuju. Seperti yang diharapkan, potensi seseorang tidak terbatas. Tang Wan R. akhirnya merasakan tekanan yang cukup. Dia tahu dia harus membunuh murid inti korup secepat mungkin, atau pasukan di belakangnya pasti akan sangat menderita. Jadi cara dia bertarung barusan pada dasarnya hanya berdasarkan insting. Dia tidak memikirkan apapun di kepalanya. Dia tidak memikirkan langkah apa yang harus dilakukan, atau urutan serangan seperti apa yang akan digunakan. Yang dia pikirkan hanyalah membunuhnya dalam satu pukulan. Setelah membunuh murid inti korup dalam satu serangan, bahkan dia terkejut dengan dirinya sendiri. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu banyak. Dia segera bergerak untuk menyerang murid inti lainnya. Kekuatan Tang Wan R. membuat para murid korup ketakutan. Tiga murid inti mereka segera menghampirinya. Tang Wan R. berteriak dan tanda leluhurnya muncul di dahinya. Bilah angin besar meraung di tangannya saat dia menyerang mereka bertiga. Boom! Hanya dalam pertukaran pertama, mereka bertiga dikirim terbang oleh bilah anginnya. Gelombang kejut yang mengerikan menewaskan selusin orang yang tidak beruntung di sekitar mereka. Awan penghancur windrow. Ribuan bilah angin muncul di sekitar tubuh Tang Wan R. Mereka dengan cepat berputar, mengikuti gerakan tangannya. Ribuan bilah angin itu muncul seperti awan saat mereka melonjak ke murid korup. Setiap bilah angin dibentuk oleh energi anginnya dan ditambah dengan energi rahasianya. Murid korup biasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka dan semuanya hancur berkeping-keping. Darah memercik ke seluruh udara. Area kosong yang besar muncul di kerumunan. Tidak hanya tiga murid inti terbunuh oleh serangannya, tetapi setidaknya 300 murid korup biasa lainnya juga telah dimusnahkan. Dia akhirnya mulai menggunakan beberapa serangan kejam. Long Chen juga sedikit terdiam. Tang Wan R. benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Namun, wajahnya sekarang agak pucat setelah menggunakan serangan yang begitu kuat. Serangan mengerikan itu terlalu melelahkan. Membunuh. Bunuh semua idiot jalur korup ini. Serangan Tang Wan R. segera meningkatkan moral para murid biarah. Mereka meraung, menyerang para murid korup. Murid korup sangat ketakutan oleh kekuatan Tang Wan R. Tetapi meskipun begitu banyak dari mereka yang mati dalam satu serangan, tidak ada dari mereka yang mundur ketakutan. Sebaliknya, itu malah membangkitkan kekejaman di tulang mereka. Murid inti korup melihat betapa pucatnya wajah Tang Wan R. sekarang. Mereka semua bisa melihat bahwa auranya menurun tajam setelah serangan itu, dan mereka bergegas menghampirinya. Hazingan dari jalan rusak, biarkan aku, ayahmu, menanganimu. Song Ming Yuan dan yang lainnya semua mengutuk mereka dan dibebankan kepada para murid inti. Dalam kemarahan mereka, mereka mulai mengutuk secara tidak jelas, bahkan tidak menyadari bahwa mereka akhirnya mengutuk diri mereka sendiri. Tang Wan R. telah membunuh empat murid inti langsung, segera meratakan lapangan permainan dan memiringkan timbangan ke sisi biarah. Tang Wan R. mengertakkan gigi dan menyerang dua murid inti korup. Meskipun auranya jauh lebih lemah dan tidak masuk akal baginya untuk membunuh ahli murid inti lainnya pada saat ini, masih tidak masalah baginya untuk menahan dua orang. Dengan cara itu, biara akan memiliki dua murid inti yang bebas untuk menyerang murid-murid biasa jalan korup, menurunkan jumlah korban. Murid inti bertarung melawan murid inti, dan murid biasa bertarung melawan murid biasa. Seluruh medan perang dipenuhi dengan cahaya pedang dan gambar pedang, darah beterbangan kemana-mana. Meskipun biara sekarang memiliki keuntungan yang sangat besar, bahaya selalu hadir ketika berhadapan dengan para murid korup yang galak ini. Banyak orang terluka. Murid-murid aulah penyembuhan dengan cepat dipanggil. Pada awalnya, itu masih sangat kacau, tetapi saat pertempuran berlanjut, biara mulai mengikuti ritme dan serangan balik yang gila-gilaan. Dibandingkan dengan murid korup yang seperti pasir berserakan yang hanya bertarung untuk diri mereka sendiri, murid biara bertarung sebagai satu kesatuan. Saat mereka bertarung, mereka menjadi lebih mahir dalam kerjasama dan memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang gaya bertarung sesama murid. Adapun dua murid inti ekstra di pihak mereka, mereka melakukan yang terbaik untuk menebas sebanyak mungkin murid korup karena mereka khawatir murid di belakang mereka tidak dapat bertahan. Untuk mencegah cedera dan kematian sebanyak mungkin, mereka mulai menggunakan serangan gila-gilaan, rela melukai diri mereka sendiri untuk menjatuhkan musuh mereka secepat mungkin. Mereka tidak menyadari bahwa saat mereka bertarung dengan gila-gilaan, cahaya redup mulai muncul di dahi mereka. Saat cahaya itu mulai cerah, aura mereka naik dengan panik. Tapi saat mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, mereka tidak menyadarinya sama sekali. Pertarungan kacau murid biasa bahkan lebih berbahaya daripada perkelahian murid inti. Ada terlalu banyak orang, dan pedang beterbangan kemana-mana. Mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Tapi saat ini, mereka benar-benar sudah melupakan teror mereka. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana melindungi punggung rekan-rekan mereka. Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan membiarkan musuh lewat. Seorang murid dari fraksi bumi langit membunuh seorang murid korup dengan tebasan pedangnya. Tapi dia tidak menyangka murid korup itu menjadi sangat kejam. Murid korup itu dengan erat memegang pedangnya saat dia mati. Murid korup lainnya menyerang, pedangnya menusuk langsung ke dadanya. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Cahaya yang tidak diinginkan muncul di matanya. Jika dia mati, lalu siapa yang akan melindungi punggung saudara-saudaranya? Dia hanya bisa menunggu pedang ini menembus tubuhnya. Begitu didorong melalui dirinya, dia akan dengan erat meraih murid korup itu. Bahkan jika dia harus menggunakan giginya, dia akan menggigitnya sampai mati bersamanya, ahli penempaan tulang. Wajah jahat itu tiba-tiba terbang ke udara. Murid itu terkejut. Di belakang darah, dia melihat seseorang memberinya acungan jempol. Long Chen diam-diam menyelinap ke dalam pertempuran yang kacau. Namun, dia tidak menyerang, malah mengawasi medan perang. Hanya ketika seseorang akan mati dia diam-diam akan campur tangan. Ini adalah ketujuh kalinya dia melakukan itu. Memberi murid itu isyarat untuk tetap diam, dia secara acak membunuh dua murid korup lainnya dan menghilang ke dalam kerumunan. Long Chen tidak ingin mengungkap fakta bahwa dia hadir. Itu untuk meningkatkan tekanan yang dialami semua orang, memungkinkan mereka mengeluarkan kekuatan dan keberanian mereka yang sebenarnya. Ini adalah cobaan bagi mereka. Begitu mereka lewat, mereka tidak lagi merasa takut bahkan saat menghadapi kematian. Mereka akan menemukan arti sebenarnya dari kultivasi. Hanya seperti ini mereka bisa menjadi ahli sejati. Melihat para murid inti yang masih bertarung dengan intens dan belum menyadari bahwa mereka telah membangkitkan tanda leluhur mereka, Long Chen tersenyum. Semua orang yang bisa membangkitkan tanda leluhur mereka hari ini, semuanya berpikir untuk melindungi semua orang. Orang-orang seperti itu adalah pria berdarah panas sejati. Long Chen diam-diam melindungi semua orang. Segera setelah tampaknya seseorang dalam bahaya kematian, dia akan pergi dan mengebas pedangnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang menyadari bahwa Long Chen ada di antara mereka, meningkatkan moral mereka. Jumlah murid korup semakin berkurang, sementara murid biara suantian menjadi semakin mengesankan. Terlepas dari betapa ganasnya para murid korup, mereka mulai menjadi takut. Hanya 400 dari mereka yang masih hidup sampai saat ini. Selanjutnya, para murid inti mulai kalah. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama, tetapi murid-murid korup itu mulai berbalik dan melarikan diri. Hahaha, karena kalian semua sudah datang, tidakkah kalian merasa malu pergi begitu saja? Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu. Anda dapat pergi selama Anda meninggalkan kepala Anda. Tawa Long Chen terdengar ke segala arah. Tang Wan Er dan yang lainnya senang mendengar suaranya. Tebasan Angin Puyuh 248 Long Chen menyerbu ke depan seperti embusan angin, muncul di tengah barisan murid korup. Gambar pedang besar berputar dengan cepat, meninggalkan jejak darah yang beterbangan dan jeritan yang menyedihkan. Yang mengejutkan, sesaat kemudian, Long Chen melewati seluruh barisan mereka, hanya menyisakan jejak darah dan daging cincang. Tak satu pun dari mereka berhasil bertahan hidup. Itu adalah pertama kalinya Long Chen benar-benar melepaskan serangan nyata sejak pertempuran ini dimulai. Begitu dia mengambil tindakan, dia memusnahkan begitu banyak murid korup. Ada 400 murid korup biasa yang tersisa, tetapi mereka semua terbunuh oleh satu serangannya. Selanjutnya, ekspresi Long Chen masih sangat tenang. Long Chen mengayunkan darah dari pedangnya dan meletakkannya di bahunya. Dia tersenyum kepada semua orang. Saudaraku, saudari, lebih baik kamu cepat. Darah mereka langsung mendidih saat melihat Long Chen. Jika Long Chen hadir, mereka tidak akan pernah takut, bahkan runtuhnya langit. Bunuh. Serangan semua orang menjadi lebih kejam. Saat ini, yang tersisa hanyalah sembilan murid inti korup. Mereka diselimuti keputusasaan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk lari. Empat dari mereka langsung dibunuh. Lima yang tersisa melakukan yang terbaik untuk mengisi daya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Salah satu dari mereka menyadari bahwa melarikan diri tidak ada harapan, dan dengan raungan, auranya meledak, tubuhnya mulai meledak seperti balon. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Lari. Boom. Kabut berdarah memenuhi udara, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah sosok lain muncul di depan orang yang meledakkan diri. Orang itu adalah Long Chen. Dia benar-benar berlumuran darah sekarang, tapi dia memegang kepala seseorang. Hei hei, bahkan jika kamu ingin meledakkan diri, tinggalkan kepalamu untukku. Long Chen melemparkan kepala orang itu. Itu bernilai 200 ribu poin. Pemborosan jelas bukan gaya Long Chen. Melihat ekspresi tercengang semua orang, Long Chen tertawa, senyumnya memenuhi mereka dengan kehangatan. Karena kita sudah menang, kamu bisa bersorak sesukamu, hahaha. Long Chen memimpin untuk tertawa. Baru pada saat itulah yang lain cukup rileks untuk bersorak sepuasnya, melepaskan semua kegembiraan mereka. Long Chen, kapan kamu kembali? Tang Wan Er dan yang lainnya berjalan ke Long Chen. Mereka tidak menyangka Long Chen akan kembali begitu cepat. Aku tiba di sini tepat sebelum pertempuran dimulai. Saya sengaja menyembunyikan diri untuk melihat apakah Anda semua bisa mengatasi tekanan ini atau tidak. Kali ini kalian semua sangat luar biasa. Aku bahkan dengan sengaja mengatakan kepada Aman untuk tidak keluar agar kalian merasakan lebih banyak bahaya. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa mereka telah melupakan Aman. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara membunuh musuh mereka. Kakak Long menyuruhku untuk tidak membantu, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Aman agak malu. Saat pertempuran dimulai, Aman telah menerima transmisi tersembunyi dari Long Chen untuk tidak menyerang. Dan jika dia harus menyerang, dia hanya diperbolehkan membunuh semut, bukan murid inti. Gu yang tertawa getir. Kami benar-benar bodoh. Segera setelah kami mulai berkelahi, kami melupakan segalanya, termasuk orang yang sangat kuat seperti Aman. Tang Wan Er benar-benar merah. Sebagai panglima tertinggi, dia telah melupakan kartu truf terkuat mereka. Dia hampir mati karena malu. Itu bukan salahmu. Aman terlalu pendiam dan tidak pernah berbicara. Dia biasanya akan tetap beristirahat sepanjang waktu. Sangat mudah untuk melupakannya. Song Mingyuan tertawa. Hal ini benar-benar terlalu memalukan. Mereka takut Long Chen akan memarahi mereka lagi. Benar-benar tidak dapat diterima bagi mereka untuk melupakan orang-orang mereka sendiri. Long Chen tertawa. Sebenarnya, kali ini kamu diuntungkan dengan melupakan dia. Karena Anda lupa betapa kuatnya kartu truf aman, Anda berada di bawah tekanan yang lebih besar. Itu memungkinkan Anda untuk melepaskan kekuatan terbesar Anda. Tang Wan Er masih tersipu. Long Chen, apakah kamu mencoba menghiburku? Jika hanya itu yang kau lakukan, aku lebih suka kau memarahiku. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku tidak punya hak untuk mengkritikmu. Saya menyadari banyak kesalahan saya sendiri dari pertempuran tadi. Semua orang terkejut dengan itu. Long Chen melanjutkan. Di dunia ini, tidak ada metode yang sempurna, atau sistem yang benar-benar-benar. Itu termasuk saya sendiri. Awalnya, saya berharap mengandalkan kekuatan saya untuk memimpin semua orang. Saya tahu betapa kejamnya lawan kami, dan saya ingin memikirkan cara untuk meningkatkan potensi saya sendiri, mengizinkan saya menjadi gembala Anda. Salah bagiku untuk mencoba membimbing kalian semua seperti itu. Mengapa? Tang Wan Er tidak mengerti. Long Chen menghela nafas. Aku akhirnya menjadi tujuanmu, hanya target untuk kamu fokuskan. Jika ini terus berlanjut, kalian semua hanya akan menjadi aksesorisku. Jika saya menghilang, Anda tidak akan memiliki apapun untuk dipatuhi. Tapi yang sangat beruntung kali ini adalah aku harus meninggalkan kalian semua. Sebelum Anda benar-benar melekat pada saya, Anda telah belajar bahwa Anda dapat berdiri sendiri. Kalian semua bertarung dalam pertempuran ini dengan indah. Selama pertempuran, Anda semua melupakan keselamatan Anda sendiri, hanya memikirkan rekan-rekan Anda di belakang Anda. Itu adalah kekuatan keinginan untuk melindungi. Saat menghadapi kematian, kalian semua berhasil membuang ketakutan bawaan kalian dan memilih untuk melindungi. Jadi, kalian semua mendapatkan hadiah kalian sendiri. Selamat! Long Chen dengan penuh semangat menatap semua orang. Ekspresi seperti itu jarang terjadi pada Long Chen yang selalu tampak sangat tenang. Selamat! Kita! Dalam kebingungan mereka, mereka semua saling memandang dengan rasa ingin tahu. Long Chen sepertinya berbicara tentang sesuatu yang spesifik. Ah! Ketika mereka melihat wajah orang-orang di sekitar mereka, mereka mengeluarkan tangisan kaget, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tanda leluhurmu muncul di dahimu. Kamu juga. Dan kau. Petik dua titik titik titik. Semua murid inti akhirnya menyadari perubahan itu. Pada titik tertentu, tanda samar muncul di masing-masing dahi mereka. Itu adalah tanda bahwa darah leluhur mereka telah dihidupkan kembali. Mereka semua menjadi gila karena gembira. Beberapa murid inti bahkan berlutut di tanah, menangis karena kegembiraan mereka. Itulah betapa pentingnya membangkitkan tanda leluhur mereka bagi mereka. Tang Wan Er dan yang lainnya tidak berpikir untuk menertawakan mereka. Nyatanya, mata mereka menjadi merah, karena hanya mereka yang tahu betapa pentingnya membangkitkan tanda leluhur mereka. Long Chen tidak bisa menahan emosi. Mungkin karena keberuntungan mereka bagus, tapi dalam suasana seperti ini, sangat mudah untuk tergerak secara emosional. Emosi adalah hal yang menakjubkan. Jika seseorang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Anda, bahkan jika Anda adalah orang yang egois, Anda masih akan sangat tersentuh. Bahkan jika Anda adalah orang yang pengecut, Anda akan dapat melupakan rasa takut Anda sendiri akan kematian untuk melindungi mereka. Emosi juga merupakan hal yang halus. Selama pertempuran ini, semua orang dipaksa putus asa. Dalam suasana kesetiaan yang teguh itu, bahkan lebih mudah bagi seseorang untuk melupakan diri mereka sendiri, membiarkan mereka membangkitkan kekuatan paling utama mereka. Apakah itu keberuntungan atau tidak? Paling tidak, ini menunjukkan bahwa mereka semua memiliki keinginan untuk saling melindungi. Bahkan selama pertempuran kritis itu, tidak ada satu orang pun yang mundur atau mundur. Sekarang setelah mereka melewati cobaan ini, mereka telah mendapatkan hadiah yang besar. Semua murid inti telah membangkitkan tanda leluhur mereka. Bahkan Longchen tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Jika ada satu orang, atau mungkin beberapa orang, yang belum membangkitkan tanda leluhur mereka, itu akan menjadi ancaman fatal bagi pasukan mereka. Tanpa keinginan untuk melindungi itu, sangat sulit bagi seseorang untuk membangkitkan tanda leluhur mereka. Peluang sukses hampir nol. Tapi kemudian, bahkan mereka yang memiliki keinginan untuk melindungi mungkin tidak akan berhasil 100%. Masih ada peluang kegagalan yang signifikan. Jika ada beberapa orang yang tidak membangunkan tanda leluhur mereka, kondisi mental mereka akan menurun. Orang lain kemudian akan berasumsi bahwa mereka egois, mengasingkan mereka dari barisan mereka. Dan kemudian para murid yang belum membangkitkan tanda leluhur mereka akan merasa rendah diri, melahirkan lebih banyak emosi negatif. Pada saat itu, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk membangkitkan tanda leluhur mereka. Itulah mengapa Longchen sangat tersentuh. Sembilan orang telah membangkitkan tanda leluhur mereka sekaligus. Itu praktis keajaiban. Tiba-tiba, semua murid inti itu berlutut di tanah di depan Longchen dan dengan hormat bersumpah. Kakak Longchen, hidup kami adalah milikmu. Longchen telah membantu mereka membangkitkan tanda leluhur mereka. Bagi mereka, hal seperti itu bahkan lebih penting daripada hidup mereka. Namun, Longchen ketakutan dan buru-buru mengangkat mereka. Fakta bahwa kamu bisa membangkitkan tanda leluhurmu adalah karena dirimu sendiri. Inilah artinya menerima apa yang bersedia Anda pertaruhkan. Anda bersedia memberikan hidup Anda untuk melindungi orang lain, dan surga akan memberi Anda apa yang tidak dapat diperoleh orang lain. Jadi jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, Anda harus berterima kasih kepada diri Anda sendiri, atau mungkin saudara-saudara di samping Anda. Kata-kata Longchen sangat menyentuh mereka semua. Mereka menyadari bahwa apa yang disebut keinginan untuk melindungi tidak sesederhana kedengarannya. Mungkin itu hanya sesuatu yang mustahil untuk dijelaskan dengan kata-kata. Juga, aku sangat tidak menyukai apa yang baru saja kamu katakan. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Mungkin jika Anda memberi saya uang alih-alih nyawa Anda, saya akan jauh lebih bahagia. Hahaha hei. Longchen tiba-tiba merasakan sakit di pinggangnya. Dia melihat bahwa Tang Wan R telah memberinya sejumput setan. Berhenti main-main. Di sini, Anda adalah komandan lagi. Berhenti membuat lelucon kecilmu. Tang Wan R mengembalikan Ubin transmisi ke Longchen. Bukankah kamu sudah pandai menjadi komandan? Longchen tidak benar-benar ingin mengambilnya. Dia lebih suka pergi membunuh. Jangan coba-coba. Pemimpin sekte adalah orang yang memberimu tugas. Fakta bahwa Anda dengan egois pergi sudah dianggap sebagai pelanggaran aturan. Jika kami berada dalam pasukan sungguhan, Anda pasti sudah dipenggal, kata Tang Wan R. Apa gunanya memenggal kepala saya? Tunggu, bisakah aku menukar kepalaku dengan poin? Longchen menerima Ubin transmisi, memeriksa informasi baru di dalamnya. Ada beberapa berita terbaru. Dikatakan bahwa pasukan utama jalur korup akan tiba tiga hari dari sekarang. Tapi sebelum mereka tiba, masih banyak kekuatan korup yang muncul satu demi satu. Apa yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa bukan hanya pihak mereka yang memiliki kemenangan. Beberapa murid sekte jalan benar yang lebih kecil telah sepenuhnya dimusnahkan. Kali ini, pertempuran yang benar dan rusak ini jauh lebih besar dan lebih luas dari tahun-tahun sebelumnya. Ratusan kekuatan telah berkumpul. Pertempuran sejauh ini cukup langka secara historis. Selain itu, kali ini cukup jelas bahwa kekuatan jalan benar lebih lemah dari lawan mereka. Tidak semua murid yang benar sekuat biara suantian. Tiga hari dari sekarang, pasukan utama korup 4 akan tiba di 9 Serenay Mountain Valley 400 mil dari sini. Itulah lokasi pertarungan penentu. Tapi kita masih belum bisa pergi ke sana. Kita harus tetap menjaga tempat ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tang Wan R. Ketika pasukan utama jalur korup tiba tiga hari dari sekarang, mereka semua harus berkumpul di sana. Tang Wan R merasakan tekanan yang sangat besar ketika dia memikirkan pertempuran yang begitu besar. Meskipun Ubin Transmisi tidak mengatakan berapa banyak murid korup yang akan muncul, menurut pertempuran sebelumnya, mungkin jumlah murid korup kali ini dapat menutupi seluruh langit dan bumi. Kamu tidak perlu khawatir. Itu hanya akan menjadi poin tambahan bagi kami. Selain itu, bukan hanya biara suantian kita yang bertarung saat itu. Pakar lain dari berbagai sekte juga akan bertarung dengan kita. Ada pun apa yang harus kita lakukan selama dua hari ke depan. Long Chen tersenyum. Aku akan mengajari semua orang taktik pertempuran yang benar-benar tak tertandingi. 249. Orang-orang dikejutkan oleh itu. Long Chen melanjutkan. Katakan padaku, apa tujuan dari pertempuran? Untuk meredam kemauan dan semangat kami, memungkinkan kami untuk tumbuh lebih kuat, jawab seorang murid inti. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda katakan adalah aspek penting, tetapi itu bukan tujuan. Kalau begitu izinkan saya memberi tahu Anda semua, tujuan akhir dari pertempuran ini adalah untuk membantai lawan Anda. Untuk membantai lawanmu tidak harus mengandalkan kekuatan bela diri. Yang dibutuhkan adalah semacam keterampilan. Dan ranah tertinggi dari keterampilan semacam ini adalah tidak tahu malu. Tak tahu malu. Tidak ada yang mengerti apa yang dia maksud. Long Chen melanjutkan. Aku sudah lama memberitahumu semua itu hanya karena kamu memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Itu tidak berarti kamu akan memiliki kemampuan membunuh yang kuat. Murid-murid korup adalah contoh yang sangat baik untuk itu. Kalian semua telah melihat bahwa basis kultivasi mereka sangat mirip dengan milikmu. Tapi mereka sangat ganas, dan setiap serangan mereka bertujuan untuk mengambil nyawa lawan mereka. Itu menakutkan lawan mereka, membuat mereka tidak mampu melawan dengan benar. Itulah sebabnya, pada awalnya, saya membutuhkan kalian semua untuk terlebih dahulu mengatasi rasa takut di hati kalian. Sekarang kalian semua berhasil mencapai itu. Bahkan dalam menghadapi pertempuran sampai mati, Anda tidak akan panik. Jadi penempaan seperti ini tidak lagi berguna. Penempaan lebih lanjut hanya akan membuat Anda lelah. Jadi sekarang saya akan mengajari semua orang perang jenis baru. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Taktik semacam ini sangat sederhana, dan itu juga akan membuat semua orang bersenang-senang. Dua jam kemudian, gelombang murid korup tiba di sebuah lembah tempat para murid biara menjaga. Namun, mereka berhenti ketika melihat berapa banyak murid biara suantian yang hadir. Mereka hanya memiliki 400 murid korup yang hadir. Meskipun murid yang rusak itu kejam, mereka tidak bodoh. Mereka secara alami tidak akan menyerang musuh yang jumlahnya beberapa kali lipat dari jumlah mereka. Mereka telah mendengar bahwa murid-murid jalan benar semua adalah sekelompok pengecut yang takut mati, tapi sekarang mereka kalah jumlah, mereka tidak akan menyerang dengan gegabuh tanpa berpikir. Namun, yang membuat mereka tercengang adalah bahwa para murid yang benar ini mengabaikan mereka begitu saja. Selain selusin murid yang berdiri di depan, sisanya duduk dan berkultivasi. Beberapa dari mereka sudah memasuki kondisi meditasi. Ada juga seorang pria besar yang sebenarnya sedang berbaring di tanah, sedang tidur. Apakah murid-murid jalan benar semuanya idiot? Apakah mereka datang untuk berkelahi atau bermain-main? Bagaimana mereka bisa tidur di saat seperti ini, mengutuk salah satu murid korup. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang perilaku aneh ini. Jangan tertipu. Jumlah mereka terlalu banyak, jadi mari kita tunggu lebih banyak orang, peringatan murid inti yang merupakan pemimpin mereka. Mereka bukan idiot. Pasti ada semacam jebakan bagi para murid biara suantian untuk bertindak seperti ini. Jadi mereka berencana mengamati mereka sedikit sebelum melakukan lebih jauh. Kedua belah pihak saling mengawasi dari sisi lembah yang berlawanan. Mereka berada sekitar 20 mil dari satu sama lain. Melihat mereka menolak untuk datang, Tang Wan Er berbisik. Mereka sepertinya menunggu lebih banyak pasukan. Apa yang harus kita lakukan? Long Chen dengan nyaman berbaring di kasur, payung kecil menaungi wajahnya. Di atas kasur juga ada Queen Bi Honey. Dia dengan malas menyesap, bahkan tidak membuka matanya. Biarkan mereka menunggu selama yang mereka inginkan. Bagaimanapun, sekarang daging telah masuk ke dalam panci, mereka tidak dapat melarikan diri. Gu yang memelototi murid-murid korup itu dan bertanya. Bagaimana kalau aku membawa beberapa saudara kita untuk membunuh mereka? Saya jamin mereka semua akan mati dalam waktu kurang dari satu jam. Tangan guyang dan anggota yang suka berperang lainnya gatal saat mereka melihat murid-murid korup itu, ingin pergi dan membunuh mereka semua. Sama sekali tidak perlu. Sekarang semua orang telah melalui pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, aura Anda telah sangat marah. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda dan berusaha menerobos. Sekarang semua orang bisa tetap tenang bahkan saat menghadapi kematian, tidak ada gunanya membuang-buang waktu dengan membunuh semut-semut itu. Saat ini, Anda semua harus fokus untuk meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Mencoba menerobos dalam suasana seperti ini adalah jenis cobaan lain. Anda tidak perlu khawatir tidak kenyah. Pertempuran sesungguhnya tinggal beberapa hari lagi. Jangan buang waktumu untuk mereka. Kalian semua, fokuslah untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi kalian dan berusaha untuk menerobos. Serahkan tempat ini padaku. Semua orang menghela nafas di dalam. Mengikuti Longchen, tampaknya mereka telah menggunakan ekspresi terkejut seumur hidup. Semua jenis ide yang benar-benar aneh akan muncul dari Longchen. Mereka sudah bisa tetap tenang menghadapi kejenakaannya yang gila. Mereka semua mempercayai Longchen sepenuhnya, jadi mereka mulai berkultivasi. Dengan bantuan Queen Bee Crystal, mereka dapat dengan mudah memasuki kondisi meditasi mereka. Biasanya, memasuki kondisi meditasi di tengah medan perang tidak ada bedanya dengan mengirim diri sendiri untuk mati. Setelah Anda memasuki kondisi meditasi, Anda bahkan tidak akan menyadari jika musuh berjalan ke arah Anda sambil memancarkan niat membunuh. Untuk memasuki meditasi di tempat seperti ini diperlukan keberanian yang besar. Tetapi mereka dapat melakukannya karena kepercayaan mutlak mereka pada Longchen. Karena Longchen mengatakan dia akan mengurusnya, dia pasti akan menjaga mereka tetap aman. Sama seperti itu, kedua belah pihak terus menatap satu sama lain. Di sisi biara Suantian, hanya selusin murid yang menjaga perimeter. Sisanya semua berkultivasi. Empat jam kemudian, dua kekuatan lain telah bergabung dengan pihak korup. Karena medannya, lembah ini adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dalam jarak seribu mil. Namun, kedua kekuatan baru itu semuanya adalah kekuatan kecil. Bahkan ketika ketiga parti digabungkan, mereka masih memiliki kurang dari seribu orang. Seorang murid inti korup bermata satu dengan bekas luka panjang di wajahnya bertanya. Apa yang masih kita tunggu? Mari kita bunuh orang-orang idiot yang benar ini. Mereka sebenarnya kultivasi palsu di depan kita. Itu tidak bisa ditoleransi. Meskipun begitu dekat, mereka bertindak seolah-olah mereka mengabaikan mereka. Itu jelas merupakan penghinaan bagi mereka. Dan orang yang paling menghina mereka adalah Long Chen. Dia sedang berbaring di kasurnya, satu kaki di atas kaki lainnya, membiarkan sinar matahari menerpa dirinya. Sesekali, dia akan mengambil minuman dari cangkirnya. Tampilan santai dan nyaman semacam itu membuat mereka merasa seperti dia terus-menerus menamparkan wajah mereka. Mereka sudah tahu dari senior mereka bahwa murid jalan yang benar adalah tikus pengecut. Membunuh mereka semudah mencabut rumput liar. Jadi meski jumlah mereka masih kurang dari setengahnya, pria bermata satu itu tetap tidak bisa menahan diri. Sistem penghargaan mereka sama dengan jalan benar untuk membunuh lawan mereka. Tapi yang paling penting, teknik murid korup mengharuskan mereka membunuh banyak orang untuk maju. Maka mereka semua merasa haus akan pertempuran. Mereka selalu memperlakukan para murid di jalan yang benar hanya sebagai mangsa. Ini jelas jebakan. Apakah matamu yang tersisa juga buta? Murid inti yang tiba di kelompok pertama mendengus dingin. Dari tiga kekuatan korup yang berkumpul di sini, dia memimpin paling banyak orang, jadi dia tidak ragu untuk menyuruhnya pergi. Ekspresi pria bermata satu itu berubah, dan satu matanya mulai memancarkan cahaya yang keras. Apakah kamu ingin mati? Ya, saya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Orang itu sama sekali tidak peduli. Murid-murid korup tidak pernah menjadi front persatuan. Itu adalah kejadian umum bagi para murid untuk membantai bahkan sesama murid sekte mereka. Mereka baru sekarang berkumpul untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan yang lain, jadi semua kata-kata mereka syarat dengan bubuk mesiu. Hajingan. Pria bermata satu itu tiba-tiba mengeluarkan pedang, niat membunuhnya melonjak saat dia berjalan ke arah orang itu. Boom. Mereka baru saja akan meledak menjadi pertempuran internal ketika ledakan keras terdengar. Mereka semua berbalik untuk melihat sok. Sial, apakah mereka sengaja mencoba menjadi misterius? Mereka benar-benar membuat terobosan kultivasi. Beberapa orang mulai menghujani para murid biarah. Mereka telah melihat pengganggu, tetapi mereka belum pernah melihat pengganggu yang begitu menindas. Jika ini bukan penghinaan, maka kata penghinaan pasti tidak pernah ada. Untuk benar-benar kurang ajar untuk membuat terobosan kultivasi ketika pasukan lawan menatap wajah Anda, murid korup semua berubah menjadi hijau karena marah. Ini dengan telanjang mengabaikan mereka. Mereka telah berhati-hati sebelumnya karena mereka berpikir bahwa mereka hanya berpura-pura, dengan sengaja mencoba untuk menjebak mereka. Tapi sekarang, semua wajah mereka memerah. Ini adalah tamparan yang jelas di wajah. Mereka jelas benar-benar meremehkan mereka. Bunuh, bunuh mereka semua. Hancurkan mereka menjadi daging cincang. Para murid korup meraum marah, mata mereka merah. Mereka dengan cepat menyerang para murid biara suantian. Di pihak Longchen, seorang murid baru saja membuat terobosan kultivasi, maju ke heaven state kedua dari transformasi tendon. Bahkan murid luar dari biara suantian sebagian besar telah mencapai tingkat kemajuan sempurna karena darah esensi 10.000 binatang. Kemajuan tanpa celah memungkinkan basis kultivasi mereka menjadi sangat kokoh. Karena memiliki fondasi yang kokoh, itu membuat setiap langkah kemajuan lebih jauh menjadi lebih sulit. Namun, kemampuan tempur mereka akan lebih dari 10 kali lebih besar dari murid transformasi tendon dari sekte biasa. Sekarang setelah mereka menghadapi dan selamat dari pertempuran hidup dan mati, hati dao mereka menjadi lebih kokoh dan kemacetan mereka menjadi lebih longgar. Karena itu, kemajuan masa depan mereka juga akan lebih mudah. Dan karena keuntungan inilah biara berencana mengambil inisiatif untuk memulai perkelahian. Ini adalah proses menggunakan gelombang untuk membersihkan tumpukan pasir. Pasir secara bertahap akan hanyut, dan yang tertinggal adalah partikel emas yang telah tercampur di dalamnya. Sekarang di bawah pengaturan longchen, semuanya benar-benar menjadi emas. Setelah satu orang maju, semakin banyak orang mulai membuat terobosan. Ledakan terus-menerus terdengar saat banyak dari mereka mulai maju ke heaven state kedua. Murid-murid rusak itu menjadi semakin yakin bahwa murid-murid biara suantian benar-benar memandang rendah mereka. Hajingan ini benar-benar pantas mati. Saya pribadi akan memotongnya berkeping-keping. Murid korup dengan gila-gilaan melonjak ke depan. Selusin murid yang menjaga semua orang tidak bisa menahan perasaan gugup, memegang erat senjata mereka. Longchen perlahan berdiri, meregangkan punggungnya. Dia menghabiskan madu di cangkirnya dan melirik aman. Oke, aku hanya pura-pura tidur. Tapi kamu sebenarnya sedang tidur. Dari melihat genangan air liur di tanah, jelas sekali bahwa aman berada jauh di dalam alam mimpi. Dia berjalan ke depan para penjaga itu. Ketika mereka melihat Longchen tiba, ekspresi gugup mereka langsung memudar. Jangan terlalu gugup, anggap saja seperti menonton drama. Longchen dengan acuh-ta'acuh menyaksikan murid-murid korup yang marah menyerbu. Kilatan kegembiraan muncul di matanya. Mereka awalnya hanya 20 mil dari satu sama lain. Dengan kecepatan mereka, para murid korup sudah berada satu mil jauhnya. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka ambruk, tampak seperti rahang binatang besar yang terbuka saat melahap mereka. Ahahaha, ceritan menyedihkan terdengar di udara. 250, ini jebakan. Semua orang kembali. Salah satu murid inti korup berteriak kaget, hendak mundur. Tapi sebelum dia bisa, tanah di bawahnya tenggelam, dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah. Setiap kali seseorang terkena salah satu panah ini, tubuh mereka akan segera meledak. Panah itu adalah penemuan asli Guoran. Mereka menggunakan batu belerang yindan yang untuk menyebabkan ledakan. Tapi anak panah baru ini tidak sama dengan anak panah peledak yang lama. Longchen telah menambahkan beberapa bumbu ekstra ke panah itu. Bumbu itu adalah racun dari kelabang perak yang dia peroleh di pengasingannya. Racun Silver Centipede adalah sesuatu yang bahkan Magical Beast Peringkat Ketiga tidak akan mampu bertahan. Saat itu, Longchen telah mengubah racun menjadi bubuk. Dia kemudian menyegelnya menjadi bola kecil. Karena seberapa besar kantong racun itu, dia telah menciptakan ribuan bola kecil itu. Dia telah berpikir untuk menggunakan bubuk itu untuk memurnikan pil racun nanti. Tapi sekarang mereka memiliki penggunaan yang lebih baik. Longchen telah mengatur agar semua orang memasang banyak jebakan. Karena betapa sempitnya lembah gunung ini, lebar jalan itu hanya 40 meter. Jadi itu adalah tempat yang optimal untuk memasang jebakan. Longchen memiliki ketertarikan yang tak terlukiskan untuk membuat jebakan. Terlalu menyenangkan untuk menipu orang seperti ini. Memenangkan pertarungan fisik juga menyenangkan, tetapi memenangkan pertarungan kecerdasan mungkin lebih menyenangkan. Jika Anda bisa mempermainkannya sampai mati, jangan repot-repot bertarung untuk mengalahkan mereka. Itulah prinsip yang dikatakan Longchen kepada semua orang. Dia telah mengatur ratusan panah peledak untuk dipasang di bawah tanah. Bagaimanapun, Guoran memiliki puluhan ribu anak panah serta batu yin dan yang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam seperempat jam, dia bisa membuat lebih dari seratus panah peledak. Longchen telah mengeluarkan lusinan bola beracunnya dan menempatkannya di mata panah dari beberapa panah peledak. Segera setelah panah peledak itu dipicu, mereka akan meledak, menghancurkan bola beracun itu. Panah peledak Guoran sebenarnya tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi begitu bola racun itu ditambahkan, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Saat bola racun meledak, bubuk racun itu akan langsung menyebar sejauh 300 meter. Jika seorang murid idiot menghirupnya secara langsung, mereka akan segera menjadi pusing, jatuh pingsan, dan kemudian mati. Ada pun orang yang lebih pintar, mereka sebenarnya lebih buruk daripada orang bodoh. Murid idiot yang langsung menghirupnya setidaknya akan mati dengan nyaman tanpa merasakan sakit apapun. Tapi elit yang lebih pintar akan segera berhenti bernafas begitu mereka merasakan racunnya. Sayangnya bagi mereka, mereka meremehkan toksisitas racun Lipanpera. Serbuk racun itu akan bertindak seperti asam ketika menyentuh kulit mereka. Kulit mereka akan mulai terkorosi, dan juga akan terasa sangat gatal, sehingga orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggaruk. Gatal di kulit saja tidak masalah. Namun, rasa gatal ini tidak berhenti sampai di situ saja. Bagian dalam mereka, hati mereka, dan bahkan jiwa mereka menjadi gatal. Rasa gatal semacam itu benar-benar tak tertahankan. Hanya dengan beberapa goresan, mereka merobek kulitnya sendiri, tapi itu tetap tidak menghilangkan rasa gatalnya. Beberapa murid bahkan memotong bagian tubuh mereka yang gatal. Selanjutnya, Longchen tidak hanya membuat satu jebakan. Di dua lereng gunung, lusinan penutup jerami diangkat, memperlihatkan busur silang yang tanpa ampun menghujani panah ke murid-murid korup yang panik itu. Hajingan dari jalur korup, rasakan betapa menakjubkannya aku, Guoran. Panah besar Guoran diarahkan tepat ke arah mereka, dengan gila-gilaan menembak dan memotong jalan mundur manapun. Daging dan darah berceceran di mana-mana, dan ledakan bergema di seluruh langit. Kabut tipis beracun telah sepenuhnya menutupi lembah gunung. Longchen telah lama memberikan pil khusus kepada semua murid biara yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengabaikan kabut racun ke labang perak. Tetapi untuk para murid korup itu, bahkan para murid inti tidak dapat memblokirnya. Mereka juga menghonsumsi pil antitoksin, tetapi mereka ngeri menemukan pil antitoksin mereka tidak mampu menekan racun. Mereka semua mencoba lari kembali, tetapi lebih banyak murid biara muncul di belakang mereka, menghujani mereka dengan panah peledak. Yang paling menakutkan dari mereka adalah Guoran. Dia dengan cepat menembakkan ratusan panah peledak dengan panahnya. Ketika amunisi panah habis, dia langsung mengeluarkan panah baru yang terisi penuh. Guoran sangat bersemangat. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah bersemangat seperti hari ini. Dia menembakkan panah peledak tanpa mempedulikan biayanya. Hujan panahnya benar-benar memotong jalan mundur. Bagian belakang terputus. Serang ke depan. Tidak ada yang tahu siapa yang secara khusus meneriakan ini. Tetapi melihat bahwa tidak ada cara bagi mereka untuk mundur, mereka sekali lagi mulai menyerang dengan ganas. Tapi dengan kabut beracun di mana-mana, mereka tidak bisa melihat sekeliling mereka. Setelah bergerak maju 30 meter, tanah di bawah mereka tenggelam lagi. Ceritan yang menyedihkan terdengar, tetapi jeritan itu sangat teredam karena datang dari jarak lebih dari 100 meter di bawah. Lubang besar itu dalamnya lebih dari 150 meter. Kedalaman seperti itu tidak dapat membunuh para kultipur. Fator ini hanya dengan jatuh. Namun, Longchen tidak ingin membuat mereka mati karena jatuh. Yang dia butuhkan hanyalah menjebak mereka selama beberapa menit. Dengan racun silver lipan, mereka akan kehilangan semua kemampuan tempur mereka. Teriakan dan ratapan kesedihan bergema di seluruh medan perang. Tak satu pun dari mereka dapat dengan jelas melihat situasinya. Tapi suara anak panah yang meledak di belakang mereka mengalahkan teriakan dari depan, dan para murid korup terus menyerang. Dan hasilnya adalah saat mereka habis-habisan menyerang ke depan, mereka semua akhirnya jatuh ke dalam lubang yang dalam. Orang-orang yang jatuh lebih dulu tidak mati karena jatuh. Akibatnya, orang-orang di belakang mereka menabrak mereka dengan keras. Mereka berteriak keras memperingatkan, tapi sia-sia. Karena kabut dan debu memenuhi udara, para murid di belakang mereka tidak bisa melihat sekeliling mereka. Dan semakin mereka meratap dan berteriak, semakin mudah mereka terinfeksi racun, menyebabkan mereka mati lebih cepat. Long Chen hanya dengan ringan menyaksikan dari luar kabut racun. Bahkan tidak ada sedikitpun ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia baru saja menonton pertunjukan. Adapun para murid biara di sampingnya, mereka semua terpanah. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa taktik pertempuran dunia sekuler dapat diterapkan pada pertempuran para ahli. Melihat punggung Long Chen, mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Ini adalah pria seperti dewa, yang mampu memberi mereka keajaiban demi keajaiban. Ceritan sengsara akhirnya memudar setelah seperempat jam. Tapi di dalam lembah gunung, ledakan terus bergemah. Guoran, kamu bocah boros, apa yang kamu lakukan? Musuh semua mati, jadi apa yang masih kamu tembak? Apakah anda kecanduan menembak kosong? Baru sekarang Guoran pulih dari kegembiraannya. Dalam kesenangan yang menyegarkan itu, dia tidak menyadari bahwa jeritan itu telah berakhir. Untuk saat ini, jangan pergi ke sana. Tunggu satu jam hingga kabut racun menyebar. Tetap waspada untuk saat ini dan urus ikan kecil yang berhasil melarikan diri. Tetapi bahkan setelah satu jam berlalu dan kabut racun tersebar, yang disebut ikan yang kabur itu tidak pernah muncul. Satu-satunya ikan semuanya mati di tanah. Bahkan tidak ada satupun yang masih hidup. Bahkan para murid inti yang kuat itu tidak bisa berlari. Tampaknya Longchen telah melebih-lebihkan seni alkimia jalur rusak. Tidak semua alkemis mampu memurnikan pil antitoksin tingkat 3 peringkat tinggi. Jika belum mencapai tingkat ketiga peringkat tinggi, maka pil antitoksin tidak akan mampu menghentikan racun silver centipede. Melihat tanah yang dipenuhi mayat, semua orang memiliki perasaan aneh. Mereka telah membunuh sepasukan murid korup semudah ini. Dibandingkan dengan ketika mereka habis-habisan untuk menghadapi mereka dalam pertempuran, mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk menjatuhkan mereka, ini terlalu mudah. Itu sangat mudah sehingga sulit bagi mereka untuk percaya. Longchen menyapu kekuatan spiritualnya ke medan perang dan tidak menemukan satupun fluktuasi spiritual. Itu berarti mereka semua benar-benar mati. Bersihkan medan perang. Berhati-hatilah dengan orang yang berpura-pura mati. Meskipun dia tahu tidak ada dari mereka yang masih hidup, lebih baik menjaga mereka. Lagi pula, berhati-hati bukanlah hal yang buruk, dan akan lebih baik bagi mereka untuk menjaga kebiasaan tetap waspada. Kakak Longchen, kepala mereka. Salah satu murid membawa kepala seseorang. Kepala itu sekarang hitam pekat. Longchen tersenyum. Selama kepalanya masih utuh, potong semuanya. Jangan repot-repot tentang warna. Biara tidak peduli tentang itu. Karena racun yang kuat, kepala orang-orang itu sudah berkerut parah. Bahkan tidak mungkin untuk mengetahui ciri-ciri mereka lagi. Adapun bagaimana Biara membedakan basis kultivasi orang-orang itu, itu akan menjadi masalah Biara. Bagaimanapun, Biara pasti memiliki teknik rahasia mereka sendiri. Tak perlu dikatakan bahwa setelah mengalami pertempuran besar sebelumnya, para murid Biara telah menaklukkan ketakutan mereka akan kematian. Mereka menjadi jauh lebih keras dan kejam. Tanpa rasa takut terhadap orang mati, mereka mulai memenggal kepala seolah-olah mereka baru saja memotong semangkah. Dalam waktu kurang dari satu jam, mereka benar-benar membersihkan medan perang. Mayoritas murid korup memiliki cincin spasial yang semuanya diambil. Adapun mayat mereka, mereka ditempatkan di cincin spasial dan dikuburkan di tempat lain. Cincin spasial dikirim langsung ke Biara. Itu adalah salah satu aturan Biara. Murid-murid jalan benar tidak diizinkan untuk berlatih atau bahkan mempelajari salah satu teknik dari jalan rusak. Setiap pelanggar akan langsung dibunuh tanpa terkecuali. Ketika Longchen mendengar itu, dia menjadi sedikit khawatir. Dia mengira dia tidak akan bisa berlatih Neterwalk Ghost Steps. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari perintah ini adalah karena mereka takut para murid yang benar terpikat oleh betapa kuatnya keterampilan pertempuran dan teknik kultifasi jalur korup itu. Mereka tidak ingin ada murid yang diam-diam mempelajarinya. Itu karena sebagian besar teknik jalur korup sangat kejam dan menyeramkan. Itulah yang membuat mereka begitu menakutkan. Longchen telah belajar sedikit tentang itu dari Guisa. Teknik-teknik itu hanya bisa dilatih dengan membunuh orang lain. Tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak mungkin Longchen berlatih teknik seperti itu. Tapi langkah hantu Neterwalk hanyalah gerak kaki yang sangat mendalam. Tidak ada apa-apa tentang itu yang rusak. Longchen merasa bahwa mempelajarinya bukanlah masalah. Selama dia tidak memamerkannya, lalu siapa yang akan tahu? Sayangnya, langkah hantu Neterwalk terlalu kuat, dan saat ini dia masih belum cukup kuat untuk menggunakannya. Dia harus menunggu sampai dia menerobos ke transformasi tendon. Setelah membersihkan medan perang, mereka memulihkan jebakan lama. Guoran juga mulai menyibukkan diri dengan membuat panah yang lebih eksplosif. Anak kecil itu telah merasakan manisnya kekuasaan. Dia menyembunyikan dirinya di salah satu jebakan di lereng gunung dan bekerja seperti orang gila. Longchen memeriksa semuanya. Dia melihat sudah ada 17 orang yang telah melakukan terobosan basis kultivasi. Dia memutar orang-orang itu dengan orang-orang yang telah menjaga sebelumnya. Dengan begitu setiap orang akan memiliki kesempatan untuk membuat terobosan. Dalam suasana tegang seperti ini, meski mereka tidak bisa membuat terobosan, fondasi mereka pasti akan menjadi lebih kokoh. Ada banyak keuntungan, tetapi tidak ada kerugian. Setelah mereka selesai mengatur semuanya lagi, mereka hanya perlu menunggu selama 4 jam sebelum sekelompok murid korup lainnya tiba. Hehehe, lebih banyak uang telah datang. Longchen tersenyum, titik-titik mengalir masuk. Dengan cara ini, dia akan bisa mengumpulkan semua bahan obat untuk Aliot Star.